Pemerintah mengumumkan data penambahan kasus baru COVID-19 di Indonesia sebanyak 2.604 pasien pada Jumat 21 Januari 2022. Dengan penambahan tersebut, maka kini total akumulasi angka positif COVID-19 ada di angka 4.280.248 kasus. Penambahan ini lebih tinggi dibanding kemarin pada Kamis 20 Januari 2022 yang bertambah sebanyak 2.116 kasus. Dari data tersebut dilaporkan kasus kesembuhan bertambah 811 orang, sehingga total penambahan pasien sembuh pada hari ini sebanyak 4.121.928 orang sembuh. Sementara jumlah yang meninggal kembali bertambah 2 orang, sehingga total meninggal menjadi 144.201 orang. Kementerian Kesehatan merilis jumlah kasus penularan COVID-19 varian Omikron di Indonesia sebanyak 1.078 hingga Kamis 20 Januari 2022. Padahal di hari sebelumnya, kasus Omikron di Indonesia masih di angka 882. Direktur Penjagaan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkesi, Tina Diatarmizi, mengatakan, dari jumlah tersebut sebanyak 756 merupakan pelaku perjalanan dari luar negeri. Pemerintah memprediksi puncak gelombang kenaikan kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia terjadi pada pertengahan Februari sampai awal Maret 2022. Hal itu berdasarkan perkembangan kasus Omikron di Indonesia di berbagai negara yang juga mengalami kenaikan. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menekan lonjakan kasus Omikron di Indonesia, mulai dari meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan hingga mengencarkan vaksinasi di seluruh wilayah. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!